Komunitas penggemar kucing Cat Lovers Kota Malang, Minggu siang gelar posyandu khusus kucing. Diharapkan dari kegiatan ini, para penggemar kucing mampu antisipasi penyakit toksoplasmosis yang bisa mengancam rahim manusia melalui deteksi dini. Bukan posyandu biasa, posyandu ini khusus bagi kamu pecinta kucing. Digagas oleh pecinta kucing di Kota Malang dan Universitas Brawijaya, posyandu gratis ini digelar tiap minggu. Tepatnya di Jalan LA Sucipto, Kota Malang. Beragam layanan kesehatan bagi hewan kesayahan kamu bisa didapat gratis. Toksoplasma ini sejenis parasit yang ada di bulu, yang ada di bases, yang ada di muposa. Kalau dia terinfeksi oleh toksoplasma atau toksoplasmosis penama penyakitnya, itu bisa menular ke manusia. Nanti gangguannya pada rahim di manusia. Tapi itu bisa dicegah. Kebersihan hewan jadi kunci untuk menangkal segala penyakit. Dokter menyarankan, pemilik hewan memeriksakan kondisi peliharaannya dua kali dalam setahun. Kalau aku sih alhamdulillah enggak ada penyakit, cuma kalau lagi musim dingin kayak gitu, biasanya sih sama ganti pakan itu biasanya cuma diare. Tapi kan karena dari kecil udah divaksin, alhamdulillah untuk antibody-nya mereka udah bagus. Kalau biasanya jamur, jamur kalau habis dititipin, tempat penitipan, kebersihannya kurang, biasanya bisa tertulal jamur. Kegiatan Pusyandu Kucing adalah agenda rutin dari komunitas penggemar kucing tiap tiga bulan sekali. Tutu Sugiyarto melaporkan untuknya.